Halo guys, kali ini kita akan melihat kesiarian masyarakat di desa Lorulum saat berburu ikan di malam hari atau yang biasanya dikenal dengan nama Bometi Malam dan hanya bermodalkan alat tradisional siadanya berupa kalawai, senter, dan bakul kita sudah dapat menghasilkan ikan yang begitu melimpah dan inilah hasil tanggapan kami bersama masyarakat di desa Lorulum saat berburu ikan di malam hari tradisi Bometi ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja tapi juga anak-anak kecil ikut untuk terlibat dalam merkenakan proses berburu ikan ini guys selamat menikmati intinya kalau anda bisa menikmati ikan dengan cepat berarti anda juga bisa untuk ikut terlibat dalam proses Bometi dan hasil tanggapan kami di malam hari ini bukan kaleng-kaleng guys bisa dilihat sendiri begitu banyak ikan yang kami dapat di malam hari ini so, bagi sahabat-sahabat youtube yang hobinya berburu ikan di malam hari silahkan datang saja langsung ke desa Lorulum di saat malam hari untuk kita berburu ikan bersama-sama guys selamat menikmati 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 Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya Saya Faru Serditi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua